Di masa pandemi COVID-19 saat ini, berkunjung ke beberapa tempat pun harus selalu waspada akan penyebaran virus. Ingin melepas tenat setelah bekerja keras dan ingin mempercantik diri, banyak kaum hawa yang ingin pergi ke tempat perawatan kecantikan atau salon. Akan tetapi, tempat perawatan kesehatan dan kecantikan berpotensi menjadi area penularan COVID-19 karena menimbulkan kontak erat antara pelanggan dengan pemberi jasa. Padahal, salon merupakan salah satu tempat yang cocok untuk dikunjungi saat ingin melakukan me-time. Nah, anggota tim satuan tugas COVID-19, Dr. Raisa Broto Asmoro, punya panduan aman saat pergi ke salon kecantikan. Beberapa panduan aman saat di salon diantaranya, yang pertama mewajibkan mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer saat akan memasuki salon. Dalam hal ini, Dr. Raisa menyarankan kepada pengelola salon untuk menyiapkan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk salon. Yang kedua, para pelayan jasa di salon wajib menggunakan alat pelindung diri, APD, minimal masker dan facial saat melayani. Sedangkan untuk pengunjung wajib menggunakan masker dan tidak boleh melepaskan selama perawatan berlangsung. Untuk alat yang dipakai secara berulang, tentunya harus dibersihkan secara berkala. Nah, yang ketiga, Dr. Raisa mengingatkan kepada pelaku usaha perawatan dan kecantikan untuk menjaga kualitas udara di tempat usaha. Tentunya dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari yang masuk. Yang keempat, panduan aman di salon. Saat pembayaran diharapkan dilakukan secara non-tunai dengan memperhatikan disinfeksi untuk mesin pembayaran. Akan tetapi jika tetap harus menggunakan uang tunai, dapat mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer setelahnya bertransaksi. Demikian panduan aman saat ke salon dari Dr. Raisa. Terima kasih telah menonton!